Bukan hanya satu Kota Bandung punya sejuta Tersebar dari lembang hingga beragat Yang tiap sudutnya kau bisa memilih Baik hanya untuk sekedar menikmati Atau untuk menambah eksistensi Kawasan Punclut Ya, temat ini berada di titik koordinat Hmm, enggak, enggak, enggak Kita enggak akan ngomongin titik koordinat Dan hal yang berbau astronomis lainnya Kita akan ngomongin soal salah satu tempat Yang keren di Bandung Namanya Kawasan Punclut Buat kalian yang udah penat Sama lampu merah Bandung yang detiknya Sampai ratusan Kalian bisa bawa ke sini Baik untuk penyageran mata atau batin Supaya mental health kalian tetap terjaga Di kawasan ini nih Banyak banget tempatnya Ada restoran, kafe Bahkan cuma sekedar tempat duduk Yang pertama apa sih? Coba yuk kita tengok Dago Bakery Punclut Bakery yang satu ini Rame banget Diomongin di sosial media Alasannya Karena bakery yang satu ini Dia tuh mengusung konsep bangunan Gaya kastil khas Eropa Iya, kastil khas Eropa Yang ini cuma ada di Dago Bakery Punclut Sokin datengin Oke Selanjutnya nih Cocok banget Buat para coffee entusias Nama tempatnya Lereng Anteng Panoramic Coffee Disini juaranya Tempat coffee manual brewer Kenapa? Kopinya variatif Arabica, Robusta, hingga Leberica Teknik penyeduhannya pun Gak kalah variatifnya V60 ada French Press ada Juga yang suka gaya lama Seperti Tubruk Ada juga Ditambah nih Kalian bisa ngopi Sambil nikmatin view hijaunya Bandung Nikmat mana lagi Angkau dustakan kawan Yuk, yang terakhir nih Last but not least Ada sebuah restoran Dengan konsep wedding aisle Ia akrab dipanggil Boda Barn Tempat terkeren dan terepik Menurut kita Dari sekian tempat Yang kita kunjungin hari itu Bersama dia yang sudah Have a wedding with another man Oke Sedihnya skip dulu Mari kita kepoin Tempat yang terinspirasi Dari negeri Paman Semini Boda Barn Sebuah restoran Dengan konsep wedding Yang gaya arsitekturnya Terinspirasi dari Gaya pertanian Khas negeri Paman Sem Kenapa harus memadukan Konsep wedding Dengan gaya arsitektur pertanian Oke Dalam sebuah pernikahan Selalu ada rasa bahagia Dan suka cita Boda Barn Ingin menjadi sebuah tempat Dimana bahagia Dan suka cita Ada di tiap sudut tempatnya Siapa sih Sosok dibalik Tempat estetik ini Oke Ia bernama Ibu Yayen dan Mbak Gading Ayo Simak cerita mereka Soal Boda Barn Jadi awalnya karena saya suka Ya lihat ke Amerika ya Kayaknya disini gak ada ya Yang farm Beneran gitu Jadi awalnya tuh Rateranya tuh dari Amerika Gitu Kaya farm Kayaknya kan cocok ya Gitu Untuk daerah sini Terus Ya begitulah Kalau dari segi arsitektur Yang gimana Arsitekturnya yang mengikuti Dengan Keadaan yang Dingin Misalkan sebelumnya Sebelumnya ini kan Namanya bukan Boda Barn Nah Tapi gimana sih Masukin Konsep Wedding Karena kan kalau dilihat dari namanya Boda Barn Artinya wedding Nah Gimana masukin Dari gedung Yang memang Tujuannya bukan buat wedding Tapi Bisa jadi buat wedding Oh emang ini Desain untuk wedding gitu ya Mbak Konsepnya ya Bukan untuk wedding Tapi konsepnya Ngambilnya Buat wedding Soalnya kan seneng ya Orang menikah tuh Dua jadi satu Terus kayaknya Ya ada Suka cita lah ya Gitu kan Orang bahagia Gitu Jadi Resto ini dibangunnya tuh Keluarga kah sendiri Atau bareng sama temen gue Keluarga Keluarga Konsepnya berarti Gak dari keluarga aja gitu ya Enggak sih Anak saya doang Saya cuma ngikutin dia Oh Oh Onderasinya belum datang Lagi malen Iya Kalau inspirasi menu-menunya Ada chefnya sendiri Atau Ibu dan kembarannya Ya lagi mas Sama anaknya Jadi lebih kayak Hasil ngobrol berdua Ngobrol-ngobrol Iya gak sih Buat menu Baru nanti bikin Cobain Kalau lainnya Oke Baru dimasukin Gitu kan ya Iya Ada chef khususnya Iya Iya Jadi cobain dulu Buat inggris Sempet sih Lagi pas Awal pandemi Ya dibuka tuh Agustus Wah itu udah Luar biasa Kalau sekarang sih Baru mulai lagi ya Biasanya kalau Customer-nya tuh Emang asli Bandung Di daerah Bukanya Bandung Atau juga Jakarta Kalau weekday Kebanyakan Bandung Kalau weekend Lebih banyak Jakarta Sama luar kota Menurut kita Bu Yayan adalah Seorang perenang yang handal Kenapa? Karena dia bisa berenang Sambil minum air Plus dicampur Nata da toko Maksudnya gini Sembari dia jalan-jalan ke Amerika Dia juga mencari inspirasi Mulai dari bangunan Hingga atmosfer cuaca Yang ada empat Gak kayak di Indonesia Yang cuma ada dua Bang Soal menunya gimana tuh? Oke Soal menu ya Oke kita kasih tau Menu disini Oke-oke banget Rasanya oke Tampilannya Puh Kece Parah Pokoknya Kalau di upload di IG kalian Gak bakal malu-maluin Seestetik itu cuy Tampilannya Udah gitu nih Rasanya Endes Banget Pokoknya Kita kasih skor 9 Dari 10 Buat menu disini So Buat kalian yang mau kesini Hanya untuk sekedar menyatap snack Dan minuman yang visualnya kece badai Atau bahkan untuk nikah Kita sangat merekomendasikan Lokasinya ada di kawasan Punslut Punslut Cium Belit Bandung Barat Kita jamin Kalian bakal terpesona Dengan nuansa restonya Mulai dari indornya Semi outdoornya Outdoornya Hingga view yang tempat ini kasih Pokoknya Wajib kesini Oh iya Kita mau spill nih Satu hal lagi Di kawasan Punslut ini Dia sedang ada pembangunan projek ter-epik Iya Dia sedang dibangun Golden Gate Iya kalian gak salah denger Dia sedang dibangun Golden Gate Gokil kan Nanti nih Kalian Gak perlu jauh-jauh ke San Francisco Untuk bisa nyebrang di Golden Gate Oke Cukup sekian dari kita ya Selain konten Kita juga butuh waktu Untuk healing Self-healing at Bodabarn Makes you smiling Ciao Terima kasih telah menonton